Intro Intro Halo Ya, oke Akan sering terlihat asal sama kacinya Ya Ya, sering terlihat karena Itu adalah pembuktian buat Aku, buat Gika dan buat semuanya Kalau kita Selalu punya relationship yang baik-baik aja Dan tidak ada masalah Sama sekali, walaupun Dulu pernah ada cerita Di antara kita berdua, tapi Buktinya, sampai sekarang Sampai detik ini, kita selalu baik-baik aja Bentuk supportnya Sejauh mana nih? Oh, kalau support, saling support, saling sayang, saling Peduli, saling saling Semuanya, karena bagaimanapun juga Kan yang namanya Hubungan antara manusia itu kan tergantung Frekuensi juga nih, kebetulan aku sama Cika pun Punya satu frekuensi yang sama, kesukaan kita Kalau kita ngobrol pun sama-sama Nyabung gitu Jadinya, ya sayang aja Sebenernya kayak sayang banget Aku sayang sama Cika, aku sayang sama semua temen-temen Sahabat-sahabat temen, kayak Cita, kayak Bianca Kayak Lolita, kayak semuanya Itu kan pernah kayak Tutusnya gitu, kayaknya Nggak ada anak support, kayak Tiga tradisi Buat aku sih, kalau namanya hubungan putus sama-putus sama-putus Itu hal yang paling wajar Yang namanya CLP kan juga nggak apa-apa gitu Tapi, at least Yang paling penting adalah Ketika kita berpacaran sama orang Jangan sampai kita mulai dengan baik-baik Akhirnya berakhir dengan pertengkaran Karena banyak banget kan Setelah akhirnya aku tuh jadi drama banget Jadi kayak bantem, heboh Tapi paling nggak kita tidak ada rasa saling benci Karena yang namanya sayang atau cinta itu Tidak akan pernah pudar sampai kapan-kapan Gitu Jadi, ini pun yang aku serahkan pada Cika Kalau bisa ditanya, aku sayang Cika Sayang banget Cinta, cinta banget gitu Tapi ya, untuk saat ini kita lagi enjoy Untuk jalanin kehidupan kita sendiri-sendiri dulu Menjadi pembelajaran buat pendewasaan kita Walaupun secara umur kita harusnya Sudah siap untuk menikah Tapi, ternyata Kalau pengakuan dari aku ya Aku ternyata bahagia Saat ini aku sedang bahagia menjalani kesendirian aku Ini nangis-nangis bahagia Aku sih, Dik, yang bikin Tiba-tiba Memutuskan udahan gitu Apa sih, Dik? Yang bikin apa? Yang bikin keputusan mudah gitu Nggak dilanjut lagi Ya, banyak lah Banyak lah Karena ya, seperti banyak warna lah Warna ada merah Ada ini gitu Yang orang lihat kan Apalagi yang di social media di TV kan Kadang-kadang cuma warna pinknya doang gitu Tapi kan sebenernya ada warna-warna lain yang dibanding itu semua Jadi, kenapa sampai ada hubungan yang tidak berlanjut Pasti punya masalah pribadi yang memang harus diselesaikan kita berdua Adanya ketidakcocokan Tapi sebenernya itu hal yang wajar buat suatu hubungan Yang paling penting adalah Jangan sampai semuanya ditutupin oleh rasa benci Dan alhamdulillah aku tidak ada rasa itu Jadi selalu sayang lah Makanya kalau misalnya aku ketemu lagi Apalagi kan kita juga pengen dapat satu program juga Jadinya ya sering video bareng juga gitu Jadinya orang tuh kadang-kadang kayak pada gemes gitu Kayak ini Kalian tuh cocok banget Kenapa kalian nggak nikah? Ya terima kasih buat doanya Tapi Dik selalu nyoba untuk memperbaiki Dik? Oh selalu selalu lah Aku merasa apapun kesalahan-kesalahan terjadi masalah lalu itu adalah Bless buat kita semua untuk menjadi pembelajaran ke depan Dan menjadi pendewasaan Ya seperti di teklan Gak kotor kalo gak belajar Gak belajar kalo gak kotor ya gitu Jadi intinya gak ada drama Kalo misalnya ujung-ujungnya dari kedramaan itu Kita harusnya jadi belajar Kalo itu menjadi pendewasaan buat kita semua Malingnya kita jadi respect lah sesuatu lain Karena waktu itu aku masih muda banget gitu Jadi kita masih belum terlalu mengerti soal yang diberasa Bahasa gue Tapi kalo sekarang sih Ya dengan ada hubungan apa sama cika yang sekarang ini Malah kita saling support, saling respect Kita tau batasan-batasan apapun gitu Ada kemungkinan buat target sendiri gak? Target? Dari dulu kalo ditanya target menikah Selalu gak pernah punya target Karena aku pikir Aku tidak mau terbebani dengan yang namanya angka Dan aku juga mau Tidak mau di-direct diri aku sama orang-orang di belakang Yang kapan nikah-kapan nikah Well kita hidup di diri ini kan Ujung-ujungnya kita membawa diri kita sendiri Kita tau sebenernya Batasan-batasan buat diri kita sendiri Yang penting adalah Sekarang yang aku tau Aku udah bahagia Ya udah Doain aja Semoga aku masuk ke respect recordnya Tapi tidak mau mau ditasarkan Ada kemungkinan buat memperbaiki Balik lagi gitu Dik Walaupun Pengen ya Itu Cara candaannya sih ya Ya Pengen balik Pengen balik lagi Pengen nikah pengen Tapi kalo Ender sudah numpuk Udah-udahan Setelah ini Udah mau rugi Ya Pokoknya Gak tau belum ada pemikiran kesana Tapi Kita tuh udah Saling Pertikat Gimana sih jadi kayak Ya udah lah Bisa dibilang Emang bener adanya yang namanya teman Rasa pacar tuh Ternyata seperti ini Tapi beneran kita temenan Tapi Rasa pacaran gitu Tapi percaya gak sih dengan teori pacar jadi sahabat Atau Aku percaya Aku sangat percaya Bahkan aku selalu argumen sama teman-teman aku Ketika aku ngomong kayak gini Lo sama mantan lu deket gak sih? Terus kata mereka Tunggu lah kalo mantan lah mantan aja kali Gitu Udah gue buang jauh-jauh yang sama mantan Kok bisa gitu sih? Gak tau kenapa Gue tuh selalu percaya teori gue adalah Ketika kita pacaran sama orang Berarti lu mencintai orang buat selamanya dong gitu Walaupun ada drama itu wajar Lu kan jadi benci banget Jadi gak apa-apa kali ini deketan sama mantan lu Atau kembalikan aja sama mantan Itu juga buat gue wajar aja Karena kan cinta tuh masih ada Isi juga klip Gak akan pernah ilang Gak bikinin Uji Masih lah Rasa sayang cinta masih Tapi kan Ditaruh di porsian yang mana itu Mungkin spesifiknya ya Tapi kalo sekarang Masih sama Masih sama Aku gak akan berubah Cika, Neng Kamera yang mana semuanya Neng ya Cika Aku tidak akan berubah Aku sama seperti Kamu kenal dulu Orang tuh udah pada ini gak sih Udah Malah Cika sekarang udah masuk ke arisan keluarga aku Alhamdulillah kemarin lebaran kemarin juga Cika Menjalin tali silatuh kami juga Kita akhirnya Melakukan Tradisi yang biasa kita lakukan sebelumnya Paling gak lebaran tuh di hari kedua Kita selalu berutama Dan Cika kemarin mampil rumah aku Untuk teman-teman keluarga besarku Dan nama Cika sudah masuk ke dalam jantan Arisan keluarga Tuh coba ya Nama satu-satunya yang Notabene Ya hubungannya adalah bukan keluarga Tapi Cika masuk Di keluarga aku Dari sederetan perempuan yang pernah kamu kenal Hanya Cika nih yang bisa masuk ke keluarga sedekat itu deh Enggak-enggak, semuanya masuk Semuanya masuk Pernyata masuk Dulu Maaf ya Yang udah berkeluarga Kayak Poppy juga dulu masuk Yonita juga dulu masuk Apa lagi Ada ya Ini jadi banyak Pantaran untuk pesannya laku banget ya Iya Tapi ada sih Itu beberapa nama yang memang Ya namanya Ibu kan kadang-kadang punya Pemikirannya sendiri ya Ada yang gak Yang tidak Yang tidak disetujuin Tapi Alhamdulillah so far Baik-baik aja sih Tidak ada kata menjengkelkan Cuman ketidak sukaannya aja gitu Sempat diculatahin sama orang tua masing-masing Udah aja lo nunggu apa lagi Udah Udah sempat Udah sempat Udah sempat Udah sempat udah bosen kita untuk menjawab ya Kita tuh udah bosen jawab kayak Ya udah Eh udah dikotok apa nikah Iya 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 Tapi kan Balik lagi Kadang-kadang yang namanya komunikasi itu Mungkin mereka tidak tahu cara berkomunikasi Eh bukan tidak tahu ya Sebenernya Eh ya anggap aja mereka tidak tahu Tapi sebenernya yang tahu tuh adalah kita yang menjalankan Kita yang merasa diri kita enjoy Kita merasa diri kita bahagia Ya anggap aja apa yang di push dari omongan-omongan mereka ini adalah suatu bentuk doa dan support Ya walaupun dengan komunikasi yang berbeda Ya mungkin caranya mereka tuh adalah ya ngejorokin Ayo kapan nikah kapan nikah Walaupun betan sih nerimanya Tapi ya udah gapapa kita terima aja Kita anggap itu adalah bentuk support Jangan lupa subscribe Tekan dan lonceng Like Comment Dan share ya